Intro Saudara-saudara relawan yang saya melihatkan, hari ini sembilan mengharap. Hari ini juga bertepatan dengan hari pernikahan Republik Indonesia. Karena itulah relawan tanggap COVID-19, Yayasan Dana Mustadha Afin, dan Ormas Islam Ahlul Bayi Indonesia, DPW DKI Jakarta, beserta DPW Provinsi Banten, selalu berusaha untuk berada pada garda terdepan, di dalam rangka mengelurkan tangan kasih kepada sesama manusia, demi dan atas nama Indonesia tercinta, dan sepirit dari Darah Suci Karbala, Abad Gilayul Husein, RPC Bergerak, selamat bekerja dan berjuang. Ini kita kalau masak ngerebusnya itu mulai hari ini, dari jam 6 tadi, cuma kalau mempersiapkan kita dari kemarin, berasnya kita rendam semalam itu, hari ini baru kita masak. Kalau bahannya itu ada beras, ketan, juga dikasih daun pandan, nanti ada gula merah, karena warnanya kan merah putih, juga dikasih santan. Kita maunya jadinya 1.300 ya, cuma 300-nya nanti insya Allah kita mau kirim ke Banten, jadi kita berbagi-bagi gitu, karena di Banten juga ditugaskan untuk membagikan gitu. Jadi yang masaknya kita, kita nanti punya beberapa titik, nanti titiknya itu mungkin di daerah Kalibata atau di mana gitu, mesti kita punya, ketua saya nanti ada di mana titik-titiknya, kita nanti tugas kita membagikan dan memasak gitu. Kalau kesulitan, karena kerjanya senang ya, karena memang senang nggak ada kesulitan, alhamdulillah semuanya malah berbukan pengen ikut membantu buat tabaruk ini ya, apalagi buat semua warga Indonesia, jadi nanti kita di satu posko, mereka datang, ngambil, kita bagiin gitu. Semua yang datang akan kita kasih tanpa terkecuali, siapapun itu. Adalah hadiah untuk Indonesia Merdeka, dan kita mengambil tema bertempatan dengan Hari Kesahidan atau Hall, Ibang Hussein Cucu Nabi, salallahu alaihi wa alih, Beliau dalam perjuangan dan pengorbanannya, salah satunya mengangkat kemanusiaan secara universal. Bahwasannya kita semua adalah sesama hamba Allah SWT, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong, dan inilah salah satu aktivitas atau bukti yang ingin kami lakukan RTC DPW DKI Jakarta untuk kemanusiaan, untuk mengenang Imam Hussein, alaihi salam, untuk mengenang para pahlawan yang telah berjasa kepada kita semua. Di Asuro tahun ini, yang bertempatan juga dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, jadi mungkin ini salah satu cara yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu, yaitu dengan berbagi sempako, sepertahankan sempako Asuro. Yang pasti sangat bermanfaat, dalam masa pandemi ini pasti sangat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!